Kasus kepemilikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen. Seorang pemuda inisial RG 26 tahun warga desa Pohkumbang, Kecamatan Karanganyar, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres Kebumen AKB Pereki melalui Kasatres Narkoba AKP Heru Sanyoto mengungkapkan, tersangka diamankan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat di sebuah kamarkos di Kecamatan Karanganyar. Barang bukti sepaket ganja yang diamankan oleh tersangka dibungkus potongan kertas minyak atau bungkus nasi warna coklat. Keterangan tersangka ganja yang dimiliki didapatkan dengan cara membeli dari temannya. Ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri. Dari keterangan tersebut, kini penyidik melakukan pengejaran kepada seseorang yang sudah diketahui identitasnya.